Musik Majelis Daerah KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi Kabupaten Kayung Utara menggelar pelantikan pengurus Periode 2017-2022 Dan sekaligus halal-bihalal di Balai Praja Jalan Tanah Merah Sukadana Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 Dalam acara tersebut juga dihibur dengan musik khas Kayung Utara Yakni musik tradisional Senggayung Yang merupakan bagian dari tradisi kearifan lokal masa lalu Yang saat ini sudah mulai punah Pelantikan disertai pengambilan sumpah dan janji ketua umum terpilih Ikhwani beserta sejumlah pengurus lainnya Yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Majelis Wilayah KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi Kalimantan Barat Kasiyono Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau HMI adalah salah satu organisasi kemahasiswaan di Indonesia Yang memiliki tujuan untuk menciptakan insan akademis yang bernapaskan Islam Dan bermanfaat bagi kemajuan daerah serta umat Kahmi yang juga merupakan salah satu organisasi yang mana berasal dari insan berdedikasi ilmu pengetahuan Dengan sudut pandang dan juga latar belakang yang berbeda Ikhwani sebagai ketua Majelis Daerah KOP Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Kayung Utara Dalam sambutannya menyampaikan sejumlah program penting untuk kemajuan Kabupaten Kayung Utara Setelah dilantiknya ke pengurusan Majelis Daerah Kahmi Kayung Utara Bupati Kayung Utara Haji Hildi Hamid menaruh harapan besar Mengingat di dalam kepengurusan Kahmi terdapat sumber daya manusia yang dapat membantu Untuk pembangunan di berbagai sektor khususnya di Kabupaten Kayung Utara Jadi yang perlu kita satukan supaya kita membuat pimpinan semua ini Supaya diri doya oleh Allah SWT kita semua bekerja dengan kehadiran dan kejadiran Haji Hildi Hamid juga berharap ke depan program kerja Kahmi selama 5 tahun dapat bersinergi Dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat secara luas Dan dapat bermanfaat bagi kehidupan secara umum Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Selamat menonton!